Halo, kembali lagi di channel Youtube Tori Cetaro Super Mega Bintang. Seperti biasa di video kali ini gue bakal meng-MV reaction, tapi ini MV reactionnya, videonya sebenernya udah lama, tapi ini permintaan para aroha. Jadi pastiin video ini di-share ya ke temen-temen kalian yang nonton, biar para aroha juga banyak, karena yang gue tau dari temen-temen gue banyak gitu ya, para aroha-aroha, masih sedikit, masih sedikit seorang content creator, yang terutama aroha stand gitu kayak gue, yang ibaratnya membuat video-video reaksi seputar Astro gitu ya. Nah makanya disini gue hadir untuk kalian, karena kebetulan gue juga demen banget bacot ngomong gitu ya. Nah, jadi kemarin itu, tapi ini gue gak tau nih uploadnya kapan nih, video yang ini ya. Tapi semoga kalian udah ada yang nonton sih, kemarin itu gue bikin video tentang Astro We Will Be With You, yang hadiah akhir tahun kemarin itu loh, yang akhir tahun 2020 kan mereka ngerilis lagu kan, yang We Still Be With You. Tuh yang ini, udah gue upload di, kelihatan ya sih, yang udah gue upload di Youtube. Terus abis itu, disini ada yang komentar nih, gue bacain aja ya, dari Eta Mahdi Rotul Aini. Nah, Kak, coba MV Reaction Astro spesial doka yang lainnya deh, seperti One in a Million, You and Me, Terus Call Out. Itu semua lagu buat aroha, by the way, konsepnya gak serius kayak MV-MV lain gitu, malah kayak main. Oke, nah kita bakal bikin MV Reaction tentang Astro doka yang One in a Million gitu ya. Nanti disitu kita bakal bikin MV Reaction yang You and Me, Terus abis itu Call Out. Jadi ada 3 video reaction, One in a Million, You and Me, Sama Call Out gitu ya. Nah, nanti setelah itu, mau bikin video-video tentang Astro-Astro lainnya lagi gitu. Oke, kita langsung aja, oh iya, seperti biasa disini gue tidak bakal menempel video utuhnya kayak MV Reaction pada umumnya, karena nanti disini gue bakal rekam layar, sebentar nanti gue taruh rekam layarnya itu disini gitu ya. Jadi apapun yang kalian lihat dan gue bacotin juga bisa terlihat di layar terpampang seperti ini gitu, oke. Ini udah gue taruh dari tadi layarnya, dan jangan salvok belum gue subscribe sama gue like, karena ini bukan pake akun gue, adalah pokoknya ini akun, ya pokoknya akun cuma hanya untuk ngeliat video Youtube gitu lah ya intinya. Disini kalian udah baca sendiri, disitu ada Astro doka, Astro doka One in a Million. Seperti biasa, kita ngomongin apa ya, latar belakangnya, visualnya, pakaiannya, pokoknya Astro dah. Nah, kalau yang lagu kemarin, yang kemarin tuh yang tentang apa yang gue sempet reaction, itu yang We Still Be With You, itu kan kayak konsepnya tuh kayak video call gitu ya, kayak video call gitu, itu Moonbin, pokoknya luar biasa gitu ya. Terus karena gue biasa Moonbin, ada juga nih yang komentar gini, udah nonton Moonbin bocah nyanyi butterfly belum kak? Itu gue udah, tapi belum sampe abis. Nanti coba gue bakal bikin reaction-nya juga ya. Oke, disini udah langsung mulai, kita langsung mulai aja nih, klik disini play. Kita gede dulu layarnya, 1, 2, 3. 1 in a Million. SANHA! Eh, tapi ini satu tahun lalu loh. Tuh, Moonbin ini masih... Bentar ya, bentar. Ah, canu! Aduh, ini matiin subtitlenya. Nah, kalian kedengeran nggak? Kedengeran ya? Moonbin itu! Tau, itu lucu! Gue suka nih, emang nih gue suka nih video-video kayak gini tau please deh. Untuk, untuk... Nanti di akhir video ya gue kasih tau. Ya Allah! Lucu-lucu! Ya ampun, kalian kalau ada yang berbaik hati mau ke, endorsein gue apapun gitu tuh, buta Astro, fotokart ke, apa ke? Ya ampun, itu cadu depan kamera, lucu-cuy. Mukanya tuh alus banget. Moonbin! Lumensi! Salah lucu sih, mukanya. Sangat lucu sih, imut gitu sih. Bener, bener, bener sih. Gue kalo ngelain MJ tuh, ketakanya BNN, ngakak ke-mu lanjir. Kalian kedengeran kan ya suaranya ya? gue kalau naro hatetnya terlalu jauh enggak kelihatan matanya nanti 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 ya gue gak sabarnya gue pengen ngomongin gitu loh yuk 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 pasti deh gue kalau nge-reaction Astro peringetan mulu udahlah udahlah bi lucu lucu oblong director jinjin pak producer moonbeam produksi pantagio musik special thanks to Aroha iya gue juga mau ucapin makasih banyak lu oke kita akhiri videonya ya nah sebelumnya gue pengen ngomong juga sama kalian nih sebelum gue bacot kemarin pas lagi gue nge-reaction with still itu ada yang komentar kak kok videonya yang di reaction telat sama video yang ada di samping nah jujur ya itu gue gak tahu karena apa gue juga masih bingung cari-cari kenapa kok bisa kayak kenapa bisa kayak gitu maksud gue gini kenapa gue rekam layar di youtube karena gue pengen ketika bagian part yang mana ketika ada yang pengen gue omongin gue bisa nge-pause video itu gitu ketimbang yang harus download video nanti gue tempel disini gitu jadi lebih kayaknya menurut gue yang akan direkam layar gitu terus gue tempel tadi tuh yang disitu kan cuman gue bingung entah kenapa kok bisa telat dibanding omongan gue tapi kalau gue edit ya edit videonya di awal-awal itu masih sinkron masih sinkron suara gue sama yang direkam layar tablet gue gitu loh tapi makin lama ketengah akhir kok pas lagi gue preview kok jadi beda gitu nah gue bingung cara menyelesaikannya seperti apa tapi gue pikir ya mungkin Aroha tetap suka lah ya nonton yaudah akhirnya gue upload aja gitu jadi ceritanya geng jadi kalau misalkan ketelatan antara video dan MV nya gue juga mohon maaf ya karena gue juga gak ngerti gitu loh oke kita lanjut ke pembahasannya jujur ya dari video yang sebelumnya yang we still yang sempet gue reaction gue tuh emang selalu berharap kalau misalkan Astro nanti comeback udah lu gak usah deh bikin musik-musik video bikin MV yang beribet ngerti gak? yang berkonsep yang pakaiannya pada merah-merah hitam-hitam terus lu joget deh kayak yang zamannya Blue Flame abis itu yang zamannya apa yang kemarin-kemarin tuh aduh gue luh apalagi anjir ya pokoknya lagu-lagu yang lagu yang dijadiin MV gitu deh gak usah dibikin MV gak apa-apa gitu ini menurut gue ya tapi gak tau menurut kalian karena gue lebih suka videonya nih yang tuh videonya kayak gini jujur lebih suka karena itu jatuhnya kayak lebih musik vlog video gitu gak sih dan kayak interaksinya dapet kayak dia seolah-olah megang kamera gitu kan kayak dari Moonbin Sangha yang lain-lain gitu loh jadi terkesan kayak face to face gitu loh kayak kita tuh ada sama mereka beneran karena kan emang konsepnya Doka itu dia bikin musik video tapi untuk kita kan untuk Aroha nah seandainya nanti MV dibuat kayak gitu itu lebih mantep sih maksudnya lebih beda daripada yang lain gitu loh kalau yang lain kan nanti yang pasti bagian rapnya tuh langsung joget gitu zoom out dari jauh kayak kebanyakan MV pada umumnya kan cuman kalau yang kayak gini jarang nah gue tuh berharapnya sih nanti Astro kalau comeback maunya kayak begini aja dan kayaknya gue lebih suka yang kayak gini gitu cuman nanti kalau yang konsepnya MV pada umumnya ya gak apa-apa juga sih gitu cuman kalau ditanya lebih suka mana lebih suka yang konsepnya kayak gini karena lebih kayak lebih dekat gitu loh lebih ada kayak interaksi gitu antara si Astro dan kita Arohanya ya nah itu yang gue kasih tau terus yang kedua eh tapi kalau menurut kalian gimana kalian lebih suka yang kayak gini atau yang MV pada umumnya kayak biasa itu yang pertama terus yang kedua gue pengen cerita juga eh pengen kasih tau gue baru ngeh dan baru menyadari ketika MJ sama Raki itu nge-rap gue pikir nge-rapnya mereka sama gitu ya maksudnya ya sama bagian nge-rap lah gitu cuman ada bedanya dan akhirnya gue bisa menemukan itu ini menurut gue lagi ya yang pertama MJ itu kalau nge-rap dia lebih kayak berat suaranya ya gak sih lebih kayak hard gitu loh keras tapi Raki kalau nge-rap itu suaranya jenis sound yang gue denger di kuping itu tidak seberat suaranya MJ itu kalau gue ya dan gue baru ngeh tadi pas lagi di lagu ini tadi barusan kayak oh bedanya akhirnya gue bisa nemuin kayak gitu nah oke mungkin segitu aja MV reaction dari gue tentang eh tentang lagi siapa namanya Astro Astro Doka yang judulnya apa tadi eh yang judulnya tuh One in a Million oke terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa untuk like komen dan juga subscribe channel youtube ini selamat menikmati